Sejak viralnya desa Sultan, semua mata tertuju ke Tuban. Nah, kalau Anda punya rencana jalan-jalan ke kota wali ini, saya punya beberapa referensi kuliner yang unik khas Tuban. Ada camilan dari tanah liat sampai karya rajungan yang rasanya nendang di lidah. Berada di pesisi utara Pulau Jawa, Kabupaten Tuban punya potensi hasil laut melimpa. Jadi bukan hanya diminati oleh perusahaan tambang untuk membangun kilang minyak ya, tapi juga jadi surga pecinta seafood. Coba lihat menu kuliner andalan Tuban ini, karir rajungan atau juga dikenal dengan sebutan rajungan balsam. Iya, rasa pedasnya memang diidentikan dengan balsam yang diolehkan ke tubuh kita saat sedang pegal atau nyeri otot. Di kedai layar 6 Jalan Dead Dasu Cipto ini, rajungan karya selalu jadi favorit. Rajungan utuh beserta telur dan cakangnya dimasak dengan santan dan beragam bumbu halus, lalu taburkan daun bawang dan bawang putih. Nah, karya rajungan dimasak sesaat setelah dipesan. Jadinya saat disantap masih hangat dan kesegarannya sangat terasa. Pelanggan tentu rela menyantap dengan tangan langsung karena semakin mendukung kenikmatan rasanya. Selain karir rajungan, Tuban juga punya kuliner unik, yakni camilan dari tanah liat bernama Ampo. Ya, Anda nggak salah dengar, jajanan yang sudah mulai langka ini memang dibuat dari tanah liat asli. Salah satu pembuatnya adalah Mbah Rasimah yang berusia 85 tahun. Warga desa Bekti Harjo, kecamatan sebanding Kabupaten Tuban ini mengumpulkan tanah liat dari sawah sekitar untuk membuat Ampo. Tanah yang dipilih biasanya yang bersih dari bebatuan dan sedikit mengandung air. Tanah dipadatkan seperti ini, setelah itu gumpalannya dikikis menggunakan sebatang bambu tajam sehingga menghasilkan gulungan-gulungan tipis. Gulungan tanah lalu dipanggang dengan cawan di atas tungku. Eits, nggak sembarang nih teknik pemanggannya. Tungku nggak boleh mengeluarkan api karena yang dibutuhkan hanya asap panasnya saja. Setelah 20 menit, camilan Ampo ini siap disantap. Bagi yang tak terbiasa mungkin akan terasa aneh menyantap tanah. Tapi bagi para penikmat Ampo di Tuban, banyak yang menyukai rasa sekaligus berharap hasilnya kesehatan. Biasa seperti tanah, cuma ada panggang-panggangnya gitu loh ya, karena kan dipanggang. Ini biasanya untuk obat demam ya. Dimakan, yang butuhnya didamal jamu. Ini banyak, pasar baru Tuban. Berapa harganya mbak? Ini Kini camilan Ampo dilaporkan terancam punah. Barasima sendiri sudah berupaya menurunkan resep Ampo yang ia miliki dari orang tua kepada anak perempuannya. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur.